Terima kasih telah menonton Di episode ini kita langsung menuju pada Suliwah Yang disaat itu sedang menderita Karena acian rengkak kenundurkan dini dan sudah wirat Ia selalu memanggil-manggil Poponya si Raja Obat Sedangkan Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim Yang ada disitu tidak bisa berbuat apa-apa Karena mereka tidak memiliki ilmu pengobatan yang mumpuni Sang Prabu pun kebingungan Melihat keadaan Suliwah yang sangat memprihatinkan itu Ketika malam tiba Suliwah pun rogoh sukmo Dan segera membangunkan Bongoh Tapi muda itu pun kemudian menyuruh Bongoh Untuk mengambil obat-obatan dan mengoleskannya Pada beberapa bagian tubuh Suliwah yang retak Sang Prabu yang tiba-tiba terbangun pun Melihat Bongoh yang sedang merabu obat Untuk tuannya dan ia pun menegurnya Ampun Gusti Prabu Hamba pernah melihat Tuan Suliwah mengobati Tuan Aditya Yang kena pukulan Rengkah Gunung memakai obat ini Ternyata tidak begitu sulit untuk membunuh Suliwah Apa mungkin dia masih bisa bertahan hidup Guru? Mana mungkin Dengan satu pukulanku saja Masura dan putrinya Bisa kubunuh Apalagi dengan dua pukulan Rengkah Gunung kita sekaligus Durgan Dini sangat yakin Jika Suliwah telah tewas Karena terhantam Rengkah Gunungnya Dan juga Rengkah Gunung sudah wirat Memang sangat mustahil Jika Suliwah masih bisa bertahan hidup Namun mereka lupa Kalau Suliwah adalah keturunan Batara Surya Yang memiliki tenaga dalam luar biasa Dan acian inti api Yang sejatinya bisa melindungi tabib muda tersebut Dari bahaya besar yang mengancamnya Paling tidak Ia masih bisa bertahan Walaupun terkena pukulan Rengkah Gunung paling hebat sekalipun Sudah wirat pun sangat senang Dengan kematian Suliwah Dan kini ia pun berpikir Bahwa tinggal Prabu Angling Dharma saja Yang akan menjadi target mereka selanjutnya Kini kita menuju Malwapati Dimana pada saat itu Priya Mitra dan Patmasari Sedang sibuk membuat ramuan penawar racun Yang akan disebar Di sumur-sumur warga desa Mereka berdua dibantu oleh puluhan penduduk Yang sangat antusias Dengan aksi mereka Tuangkan seperti ini Sedikit demi sedikit Agar penawar racunnya bisa tersebar dengan merata Ayo coba lakukan Nah Fokus Tuangkan ke dalam Jangan sampai ada yang tercecer Di sana juga Tuangkan ke sumur ya Tuangkan semuanya ke dalam sumur ini Jangan sampai ada yang tercecer ya Sekarang Diamkan dulu sumur ini Sampai dua atau tiga hari Baru boleh kalian gunakan lagi Tapi sebelumnya Tolong cobakan kepada binatang peliharaan kalian Seperti ayam Atau kambing Sepertinya Priya Mitra dan Patmasari sangat tulus Membantu rakyat Malwapati Demi bisa hidup kembali Seperti sedia kalah Ini merupakan pengabdian Dua pendekar gunung gencana itu Kepada Malwapati Dan Prabu Angling Dharma Kini kita menuju pada perguruan Sugaluh Dimana pada saat itu Nyai Sintawati Masih saja bertapa tanpa minum dan makan Demi mendapatkan ilmu Yang mampu mengalahkan ajian rengkah gunung Di malam itu Di dalam biliknya Terdengar suara halus dan berwibawa Sepertinya suara tersebut Berasal dari suara Sang Batara Yang memperingatkan Dewi Sintawati Untuk menghentikan tapah beratanya Yang sudah terlalu lama Dan menyiksa tubuhnya itu Hentikan aku Hentikan aku Hamba Tidak akan Berhenti Sebelum Busti memberikan Ilmu Untuk menghancurkan Membunuh Suami dan Anak hamba Atau Cabutlah Cabutlah Nyawa hamba Sekarang Cabut Setelah sesambat kepada Sang Dewa Dewi Sintawati pun kini Dijemput oleh Dua roh putih Dan dibawa menuju Sebuah tempat Untuk menghadap Resi Subali Orang yang memiliki Ajian Pancasona Di masanya Manusia Atau Resi berupa Kerah itu pun Mendapat laporan Bahwa Dewi Sintawati Memilih mati Jika Keinginannya Tidak dipenuhi Dewata Dan hanya Kesaktian Resi Subalilah Yang mampu Menghadapi ilmu Rengkak gunung Yang saat ini Meraja lela Di bumi Melwapati Resi Subali pun Kemudian memastikan Bahwa Dewi Sintawati Akan menerima Semua resiko Bila memiliki Ilmu Pancasona Sebab ilmu itu Bisa menjadi Malapetaga Bagi dirinya sendiri Suatu saat nanti Akan tetapi Nyai Sintawati pun Tetap pada Tekadnya Untuk bisa memiliki Ilmu Yang mampu Mengelahkan Ajian Rengkak gunung Dengan resiko Apapun Sehingga kemudian Resi Subali pun Mau menurunkan Ilmu paling hebat itu Kepada Sang Maha Guru Perguluan Sugalu tersebut Sekarang Bersiaplah Menerima Ajianku Yang bernama Pancasona Ilmu paling tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Selain tampaknya Sintawati yang sudah mulai mengembara untuk menjalankan tekadnya guna membunuh Durgan Dini. Ia pun langsung menuju rawa bangkai karena disanalah rumah atau kediaman Durgan Dini berada. Namun setelah sampai, ternyata ia tidak menemukan siapa-siapa disana. Dan sepertinya memang gubuk Durgan Dini itu sudah cukup lama tidak dihuni lagi. Ya, memang benar karena kini Durgan Dini sedang sibuk menteror Angling Dharma dan Melwapati. Selanjutnya, untuk menumpahkan kekesalannya karena tidak menemukan Durgan Dini, Nyai Sintawati pun kemudian membakar rumah tersebut hingga hancur lebur menjadi debu. Terima kasih telah menonton!